Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang logaritma yaitu tentang operasi pembagian logaritma seperti yang pernah kita bahas bahwa logaritma itu bisa dioperasikan di jumlah dikurangi, dikali, dan dibagi Nah kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian logaritma Oke kita akan membahas dua buah contoh seperti ini tentukan nilainya dari log 5 basis 5 dibagi log 2 basis 5 dan yang kedua log 4 basis 9 dibagi log 8 basis 3 yang perlu kita ingat adalah bahwa sifat logaritma log B basis A dibagi log C basis A disama dengan log B basis C dimana syarat dua buah bentuk logaritma bisa dibagi bila basis dari pembagi dan yang dibagi adalah sama Oke kita mulai mengejakan soal nomor 1 dengan menggunakan sifat logaritma pembagian seperti ini log 8 basis 5 dibagi log 2 basis 5 ini basis pembagi dan yang dibagi sudah sama tinggal 2 kita jadikan basis 5 kita jadikan numerus sehingga menjadi log 8 basis 2 nilainya sama dengan 3 Oke untuk soal ini kita juga bisa menggunakan cara yang lain dimana 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 di 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 kemudian 3 turun menjadi kali 3 turun menjadi kali hingga 3 kali log 5 basis 2 dibagi log eh dibagi log 2 basis 5 dibagi log 2 basis 5 sehingga pembilang dan penyebut sama sama memuat log 2 basis 5 sehingga ini bisa kita jadikan tinggal sisa 3 Oke kita coba mengejakan soal nomor 2 yaitu log 4 basis 9 dibagi log 8 basis 3 dimana untuk bilangan yang dibagi ini basisnya 9 kemudian pembaginya basisnya 3 jadi basisnya ini tidak sama bila tidak sama maka nanti basisnya harus kita buat sama gimana caranya 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 kemudian 4 ini sama dengan 4 pangkat 1 sehingga nanti jadi eksponen eksponen ini akan berubah menjadi pecahan yang bisa turun ke bawah ini 4 pangkat 1 ini 3 pangkat 2 1 per 2 sehingga menjadi 1 per 2 kali log 4 basis 3 3 ini basis dari sini 4 dari sini jadi log 4 basis 3 kemudian penyebutnya tetap log 8 basis 3 kemudian perhatikan ini sekarang basisnya sudah sama 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 3 nanti 8 kita pasang menjadi basis 4 kita pasang menjadi numerus sehingga menjadi log 4 basis 8 kali setengah kemudian 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 sehingga turun menjadi 2 per 3 sehingga menjadi setengah kali 2 per 3 hasilnya sama dengan 1 per 3 ini juga bisa kita gunakan cara yang lain gimana caranya 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 langsung kemudian 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 jadi seperti ini 9 menjadi 3 pangkat 2 4 menjadi 2 pangkat 2 8 menjadi 2 pangkat 3 ini ada 2 ada 2 menjadi kali 2 per 2 jadi 2 per 2 kali log 2 basis 3 dan 3 turun jadi kali juga nah sekarang pembilang dan penyebut sama-sama mengandung atau memuat log 2 basis 3 ini bisa kita caret sehingga tinggal 2 per 2 dibagi 3 dimana 2 per 2 ini sama dengan 1 sehingga menjadi 1 per 3 sehingga mudah-mudahan dapat pamit dan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh